Permasalahan antara Weni Ariyani dan Reski Aditya masih belum juga selesai. Kini Weni Ariyani berbesar hati meminta maaf kepada pemain sinetron Citra Kirana. Permintaan maaf tersebut dikarenakan saat ini dirinya tengah meminta Reski Aditya untuk mengakui sang putri, Kekei. Permintaan maaf ini dirinya sampaikan saat tengah berbincang dengan Maya Estianti di kanal YouTube pribadinya. Saya punya keluarga, saya orang yang punya perasaan, dengan besar hati, dengan kerendahan hati, saya minta maaf kepada pasangan Reski Aditya, ujar Weni Ariyani di YouTube Maya Al-Eldul, dikutip pada Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022. Weni menuturkan jika dirinya sangat paham tentang apa yang dirasakan oleh wanita yang akrab di sapa Ciki itu. Kendati begitu, sebagai sesama perempuan juga seorang ibu, Weni berharap agar pemain sinetron tukang bubur naik haji tersebut bisa memahami kondisi yang ada saat ini. Kan kita sama-sama memiliki anak, ada anak lain yang juga merupakan darah daging dari pasangannya, suaminya Citra Kirana yang perlu diperhatikan dan diakui haknya, kata Weni Ariyani. Lebih lanjut, Weni menegaskan jika dirinya tak memiliki niat untuk menghancurkan bahtera rumah tangga antara Citra Kirana dan Reski Aditya. Menurut Weni, apa yang terjadi saat ini adalah bentuk pertanggung jawabannya untuk sang anak dari kesalahan di masa lalu. Ini sudah jadi takdir saya dan anak saya di masa lalu untuk saya pertanggung jawabkan di masa sekarang, mohon maaf kalau itu menyakiti, kata Weni. Weni juga menyebut jika tak hanya keluarga dari pihak Reski yang sulit menerima ini, namun keluarga dan pasangannya pun merasakan hal yang sama. Dari pasangan aku, sama sebetulnya, makanya saya sangat berempati yang sebesar-besarnya karena saya pun mengalami hal yang sama. Dari pasangan saya pun, butuh legowo, kebesaran hati untuk menerima, ucap Weni Ariyani. Meskipun begitu, untuk saat ini pihak keluarga dari Weni Ariyani disebut sudah bisa menurunkan egonya demi kepentingan sang buah hati. Tapi akhirnya pihak keluarga saya dan keluarga besar berbesar hati menurunkan ego atas nama kekei, karena anak ini tidak bersalah, anak ini hanya menuntut hak dari ayah biologisnya, tutupnya. Diketahui sebelumnya, pada 2021 lalu, Weni Ariyani sempat menghebohkan publik karena mengaku memiliki anak perempuan dari Reski Aditya. Weni mengaku memiliki anak dari Reski di luar pernikahan pada tahun 2013.